Assalamualaikum, selamat datang kembali ke channel Zumbioid Nah, kali ini kita akan mengamati 3 buah kotoran yang dimana kotoran ini adalah kotoran yang sering kita jumpai di sekitar rumah kita Dan langsung saja yang pertama, kita akan mengamati kotoran kodok EE yang mirip coklat chips ini seringkali kita temukan di pojokan ruangan dari kodok yang lolos dari sistem pertahanan rumah sehingga membuat rumah kita kotor dan bau Saya sendiri pun sering menginjaknya Dan yang kedua adalah kotoran kecoa Bentuknya padat, kecil seperti coklat seres dan saya sering menemukannya di dapur, gudang, ataupun di pojokan-pojokan yang kotor dan basah Dan yang ketiga, EE yang bikin gemas dan ngeselin kayak kumpu panda Tidak lain dan tidak bukan adalah kotoran cicak Dengan warna khas hitam dan putih Bentuknya unik, tapi tetap komposisinya adalah Tai Nah, disini saya menggunakan aquades atau air yang aseptik dan juga menggunakan tabung reaksi sebagai tepat untuk mengekstraknya Yang dimana dari ketiga kotoran ini akan dihancurkan di dalam tabung reaksi dan mengambilnya untuk dapat diamati di bawah mikroskop Saya bercepat ya Pada tahap ini, saya menghancurkan kotoran menggunakan spatula yang tadi bersihkan dengan alkohol dan difiksasi agar kondisinya asetik sehingga bisa mendapatkan ekstrak EE yang berkualitas Caranya seperti pada video sebelumnya dengan cara mengocoknya sampai dengan bentuk seperti ini Kita percepat lagi ya Setelah preparat dibuat Selanjutnya kita tinggal mengamatinya di bawah mikroskop Tetapi sebelum daripada itu, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya mendapatkan video-video baru selanjutnya dan juga agar channel ini bisa terus tetap berkarya Sip Wah, wah, lagi table manner nih Dari pembesaran segini, kita sudah bisa melihat banyak protozoa Dan melihat dari bentuknya yang tidak asing sepertinya ini adalah sekumpulan dari paramesium Mungkin masih banyak lagi jenis-jenisnya disini yang belum kita temukan Yang namanya kotoran, pasti banyak sekali mikroorganisme yang hidup di dalamnya Dan ukuran paramesium sudah terlihat cukup jelas disini Ukuran paramesium sekitar 120-300 mikron Dengan perbandingan 1 mm sama dengan 1000 mikron atau mikrometer Oh iya, disini saya menemukan hewan yang pada video sebelumnya saya belum tahu ini Dan ternyata ini masuk ke dalam film Rotifera Coba kita zoom Film Rotifera adalah hewan metazoa paling kecil Dan hewan metazoa adalah hewan yang bukan uniseluler atau bukan sel tunggal Seperti contohnya udang, serangga, burung, reptil, dan lain sebagainya itu termasuk metazoa Penampakan ini merupakan kotoran yang belum benar-benar terurai Yang dimana proses pengurayan selanjutnya jelas dilakukan oleh mikroorganisme Seperti disini adanya Rotifera, adanya paramesium, juga bakteri-bakteri lainnya yang berperan sebagai dekomposer Seperti yang terlihat disini, ini adalah proses dekomposisi atau proses pengurayan yang dilakukan oleh dekomposer Dekomposer disini juga ada bakteri, tetapi dalam pembesaran ini masih belum bisa terlihat Yang dimana ukuran bakteri itu sendiri bisa kurang dari 1 mikron Saya akan ngezoom lagi agar bisa melihat organisme-organisme lainnya Dari pembesaran ini, tekstur EE-nya makin jelas Dan seharusnya bakteri sudah mulai terlihat disini, karena ini pembesaran sudah mencapai seribu kali Pada proses dekomposisi ini, memperlihatkan bahwa hewan mikroorganisme yang kecil yang bisa menimbulkan penyakit Tetap juga memiliki manfaat, yaitu pengurai Bisa dibayangkan jika tidak ada pengurai ataupun mikroorganisme yang seperti ini Kotoran-kotoran dari semua makhluk hidup itu akan menumpuk namru dan tidak ada yang bersih-bersih Kita juga tahu dan sepakat bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada pekerjaan Jadi untuk membersihkan kotoran yang kecil-kecil seperti ini Serahkan kepada dekomposer sebagai ahlinya, karena ini sudah menjadi too poxy dari sanganya Tetapi by the way, kalau kotorannya tajam-tajam kayak gini, rahut gitunya, pasti ngeluarinnya peti Pantesan kodok kalau lagi boker suka sambil mangat Tapi bentar, kalau kotoran-kotoran di dekomposisi oleh dekomposer Siapa yang melakukan dekomposisi pada kotoran dekomposer? Disini juga ada cecing gilik tetapi ini sudah mati Dan kalau ini adalah sporojoa seperti yang ada pada video sebelumnya Pada rotifera, terdapat organ sesori yang berupa sepasang mata Dan memiliki tiga bagian tubuh yaitu kepala, badan, dan ekor Ini sudah pembesaran maksimal Dan seharusnya bakteri-bakteri yang kecil sudah mulai terlihat disini Barusan juga terlihat sekilas cacing-cacing parasit Yang dimana berarti ukurannya sangat kecil sekali Nah ini adalah contoh bakteri, sudah terlihat ya Kemungkinan besar ukurannya adalah 0, sekian mikron Dan bakteri-bakteri ini juga kemungkinan besar diantaranya adalah Salmonella dan juga Escherichia coli Karena bakteri jenis ini kerap sekali ditemukan pada kotoran ataupun tinja Pengamatan ee kodok sudah selesai dan cukup menakjubkan Oh iya sekedar informasi Saya biasanya membersihkan pipet dengan menggunakan cikat khusus dan juga melakukan proses fiksasi Ini sampel kedua yaitu kotoran kecoa Saya akan mempercepat prosesnya Preparat sudah siap dan selanjutnya kita akan mengamati Wah baru mulai udah lari-lari Pada kotoran kecoa teksturnya itu lebih padat dan lebih sedikit Karena ukurannya juga kecil Coba perhatikan ini Ini bakteri gerada Dan kondisi dalamnya sudah kosong Sepertinya sudah terulai oleh mikroorganisme yang lebih kecil darinya Tidak seperti kotoran yang sebelumnya Ini terlihat sedikit sepi Gak nyangka ya Ada semut di dalam kotoran kecoa Ini entah menempel pada kotoran kecoa Ataupun memang hasil dari pencernaan kecoa itu sendiri Bagaimana menurut kalian? Karena sepi saya langsung pemasaran 1024 kali Dibandingkan dengan protozoa Disini sangat banyak bakteri pada kotoran kecoa Dilihat dari bentuknya Jenisnya pun beraneka ragam Bakteri-bakteri jenis ini Sangat berbahaya jika masuk ke dalam pencernaan manusia Karena diantaranya Menimbulkan penyakit sakit perut Diare, tifus Ataupun berbagai macam penyakit lainnya Yang dimana bahkan Bisa saja terdapat telur-telur cacing Yang akan menyerang di dalam usus kita Saya pun pernah secara tidak sengaja Melihat cacing-cacing kecil pada isi perut kecoa Ketika saya membantingnya Itu membuktikan bahwa Dalam tubuh kecoa Banyak sekali parasit yang hidup di dalamnya Bahkan cacing pun ada pada tubuhnya Spesium selanjutnya adalah ee cicak Saya penasaran dengan ee yang satu ini Karena sering dianggap sepele ketika berak pada bak mandi Yang pasti kotoran tersebut Tercarai berai menyatu dengan air Kita lanjut Ini kotoran cicak pada pembesaran 64 kali Ternyata kotoran cicak pun Struktur kotorannya kasar Yang dimana terlihat masih banyak bagian-bagian serangga Yang belum hancur sepenuhnya Namun sedikit berbeda dari kotoran-kotoran sebelumnya Yaitu kotoran kecoa Dan kotoran kodok Yang dimana pada kotoran cicak ini Saya tidak melihat adanya Protojoa yang ukurannya besar-besar Seperti paramecium Mungkin saja untuk melihatnya Harus ngezoom lebih dalam lagi Begitu juga dengan bakteri Yang dimana ukurannya 1 mikron Atau bahkan kurang dari 1 mikron Untuk melihatnya Harus pembesaran sekitar 1000 kali lipat atau lebih Coba perhatikan ini Ini adalah bagian dari kotoran Yang cukup sudah mulai terdekomposisi Yang dimana pasti proses ini Dilakukan oleh bakteri yang ukurnya sangat kecil Agar partikel ee nya jauh lebih kecil dan lembut lagi Dari jarak pembesaran ini Sudah mulai cukup terlihat adanya perubahan warna Dari warna yang sedikit pudar Ke arah warna yang lebih pekat Dan warna yang saya maksud Adalah warna yang tipis-tipis Yang ada di sekitar kotoran cicak ini Ternyata kotoran ini yang sangat berantakan Tercampur dengan air ataupun makanan Sehingga masuk ke dalam tubuh kita Dan jangan salah Ini serius sekali terjadi Dilakukan oleh cicak Karena cicak memiliki kebiasaan Membuang kotoran pada sesuatu yang Bisa membahayakan manusia Karena berdasarkan dari pengalaman saya sendiri Ketika kita berada di bawah cicak Mereka memposisikan untuk menjatuhkan bom atom dan ciluk bak Kena Dalam pembesaran ini Bakteri akan terlihat jelas Karena pembesaran ini sudah mencapai 1024 kali Nah ini yang saya maksud barusan Dimana warna tipis-tipis Yang berada di sekitar kotoran Dimana ini ketika di pembesar Sudah terlihat ukuran bakteri yang sangat kecil Yang banyaknya Kemungkinan besar Bakteri-bakteri ini adalah Bakteri Echirisia coli dan Salmonella Karena menurut dari beberapa penelitian Bakteri yang terdapat pada kotoran cicak ini Bisa menyebabkan penyakit seperti demam Tipus Sakit perut Dipteri Bahkan juga bisa menimbulkan penyakit seperti Kusta Levra Bisa dibayangkan dari satu buah butir kotoran cicak Itu terdapat ribuan atau bahkan jutaan bakteri Yang beragam jenis Saya akan mencoba ngezoom lebih dekat dengan pembesaran 2560 kali Mudah-mudahan bisa menemukan organisme yang lebih dari ini Dalam pembesaran ini Ukuran bakteri sudah terlihat cukup jelas Namun untuk melihat secara keseluruhan Itu masih sangat sulit dilakukan Karena ukurannya yang terlalu kecil seperti ini Bagian-bagian detailnya seperti permukaan Alat gerak ataupun bagian-bagian yang menjadi ciri khas dari suatu bakteri Masih belum terlihat jelas dan sulit untuk diidentifikasi Dari pengembatan kali ini Saya pun tidak menyangka bahwa kotoran cicak Ternyata jauh lebih banyak bakterinya Daripada kotoran kecoa ataupun kotoran kodok Tetapi saya yakin Di antaranya terdapat virus yang belum bisa kita identifikasi Akibat keterbatasan mikroskop yang tidak bisa mengamati virus yang sangat kecil Yang jauh lebih kecil dari bakteri Ini perbandingan pembesaran 64 kali Yang dimana tadi kita mengamati pada bagian titik putih Di sekitar kotoran cicak Kotoran cicak berhasil diamati Yang dimana isinya cukup mengejutkan Walau hewannya kecil Tapi bahayanya besar Nah akhirnya kita selesai mengamati ketiga dari kotoran ini Saya tidak menyangka sekali ternyata kotoran yang sering kita temui di sekitar rumah Ternyata itu banyak sekali bakteri dan itu sangat berbahaya Tulis di kolom komentar untuk ide pengamatan video menarik selanjutnya Klik like jika kalian suka Share kepada teman-teman dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya disini Terima kasih telah menonton video ini Saya ucapkan sampai jumpa dan Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax